Kitab Yesaya, Pasal 8 Asyur akan datang segera. Tuhan berkata kepadaku, ambillah gulungan besar dan tuliskan kata ini dengan pena biasa. Untuk mahir shalal, hashbas. Aku menemukan beberapa orang yang dapat dipercayai selaku saksi. Mereka ialah Imam Uriah dan Zahariah anak Yaberekhya. Kemudian aku pergi kepada seorang nabiah. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, namailah dia mahir shalal hashbas. Ia mengatakan itu karena sebelum anak itu tahu mengatakan ibu dan ayah. Allah akan mengambil harta dan kekayaan Damsyib dan Samaria serta menyerahkannya kepada Raja Asyur. Tuhan berkata lagi kepadaku, Tuhanku mengatakan, orang itu tidak mau menerima air yang mengalir pelan-pelan dari Shiloah. Mereka lebih suka terhadap Rezin dan anak Remalia. Tetapi Tuhanku membawa Raja Asyur dan semua kuasanya melawan mereka. Raja Asyur akan datang seperti sungai yang meluap, seperti air yang naik melampaui tepi sungai. Air itu tiba-tiba banjir ketika mengalir melalui Yehuda yang naik sampai ke leher dan hampir menenggelamkannya. Ia membentangkan sayapnya atas seluruh negerimu, ya Immanuel. Hai semua bangsa, bersiaplah untuk perang. Kamu akan kalah. Dengarlah, hai kamu negeri yang jauh. Bersiaplah untuk pertempuran. Kamu akan kalah. Buatlah rencanamu untuk berperang. Rencanamu akan kalah. Berikanlah perintah kepada tentaramu. Tetapi perintahmu akan sia-sia. Karena Allah bersama kami. Peringatan kepada Yesaya Tuhan berbicara kepadaku dengan kuasanya yang besar. Ia memperingatkan aku supaya jangan seperti orang itu. Katanya, Jangan pikir ada suatu rencana melawanmu karena orang mengatakannya ada. Jangan takut terhadap orang yang ditakutinya. Dan jangan biarkan mereka membuatmu takut. Tuhan yang maha kuasa adalah satu-satunya yang harus kau takuti. Dialah satu-satunya yang harus engkau hormati. Dialah satu-satunya yang harus membuatmu takut. Jika engkau menghormati Tuhan. Dia akan menjadi tempat perlindungan bagimu. Tetapi, engkau tidak menghormatinya. Ia menjadi batu yang membuat engkau tersandung. Dialah batu karang yang membuat kedua keluarga Israel jatuh. Tuhan telah menjadi perangkap bagi semua orang di Yerusalem. Banyak orang yang terperangkap di atas batu itu. Mereka jatuh dan pecah. Mereka tertangkap dalam perangkap itu. Tuliskanlah perjanjian itu. Ikatkan dan meteraikan sehingga tidak dapat diganti. Berikan ajaran itu kepada pengikutku untuk menjaganya. Ia telah berbalik dari keluarga Yaakub. Tetapi aku akan menunggu dia. Aku akan menunggunya untuk menyelamatkan kami. Aku dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan bukti bagi umat Israel. Kami telah diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang tinggal di Gunung Sion. Orang akan mengatakan, Pergilah kepada para peramal dan tukang tenung yang berkomat kamit dan berkicau seperti burung. Tanyalah kepada mereka apa yang akan dilakukan. Aku mengatakan, Apakah orang tidak pergi kepada Allahnya minta tolong? Mengapa pergi kepada yang mati untuk menerima pertolongan bagi yang hidup? Kamu harus mengikuti ajaran dan perjanjian. Aku bersumpah, Jika kamu mengikuti hal-hal yang lain, Maka tidak ada masa depanmu. Apabila musuh datang, Akan terjadi masa sulit dan kelaparan. Dan bila dia menjadi lapar, Ia menjadi marah. Ia akan mengutuk dalam nama Raja dan Dewanya, Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dan apabila para tawanan menghadapkan mukanya ke tanah, Hanya kegelapan yang mencekam ada di sana. Kesedihan memaksa orang untuk meninggalkan negerinya. Dan mereka yang terjerat di dalam kegelapan, Tidak akan dapat membebaskan dirinya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.